Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita akan menunggu perkembangan dari rekrutmen kita yang sudah kita siapkan, dan kalau saya lihat memang kita rasanya hampir tidak lagi nambah pemain, kecuali pemain belakang. Kemungkinan kita akan cari, ya kita lebih mengutamakan lokal, karena memang kota asing kan terbatas. Terkait dengan komposisi pemain saat ini, RD Optimis menatap kompetisi Liga 1 2018 mendatang.